Diet rendah lemak dan juga karbohidrat Kemudian yang kedua perawatan kulit dan juga menggunakan skincare yang tepat Tips yang ketiga kamu bisa istirahat cukup dan Nah beberapa tips ini kan bisa kamu lakukan sehari-hari di rumah ya teman-teman ya Tapi khusus untuk penggunaan skincare biasanya muncul banyak pertanyaan Skincare dengan bahan aktif seperti apa sih yang baiknya digunakan Nah tentunya untuk bahan skincare harus mengandung bahan-bahan aktif Yang mampu mengatasi penyebab-penyebab jerawat yang kita sebutkan tadi di awal teman-teman Jadi kalau kulit berminyak ya tentunya ada bahan aktif Seperti misalnya salisilik asid yang punya kemampuan mengurangi sebum atau minyak Kemudian penyebab yang kedua adalah perubahan keratinisasi Atau penebalan sel epitel kulit Ini dibutuhkan bahan aktif yang memiliki sifat eksfoliasi Seperti misalnya golongan AH atau alfa hidroksiasid dan juga BHA atau beta hidroksiasid Kemudian dari penyebab yang ketiga atau peradangan Ini dibutuhkan bahan aktif yang memiliki sifat anti-inflamasi atau anti-peradangan Beberapa bahan obat harus menggunakan resep dokter Tapi kamu bisa menggantinya dengan bahan alami yang punya sifat anti-inflamasi Seperti misalnya aloe vera ekstrak atau ekstrak lidah buaya Kemudian penyebab yang keempat adalah bakteri Nah khusus untuk bakteri ini umumnya menggunakan antibakterial atau antibiotik Tapi kan akses terhadap antibakterial ini bisa diberikan dengan menggunakan resep dokter Nah ini ada bahan alami lain yang punya kemampuan sebagai antibakterial juga Yaitu adalah tea tree oil Nah dari bahan-bahan yang disebutkan tadi bisa kamu temukan dalam skincare aros Nah dimana skincare aros ini ternyata adalah brand lokal yang sudah terdaftar Bepom Dimana ada 5 rangkaian produk yang lengkap Mulai dari acne treatment facial wash Ini sebagai sabun mukanya Kemudian acne treatment miracle toner Ini adalah sebagai toner face tonernya Kemudian yang ketiga ada acne treatment serum Ini adalah face serum Kemudian acne treatment night cream sebagai krim malam Dan juga acne treatment day cream adalah sebagai krim paginya Nah kita akan bahas satu-satunya teman-teman ya Sebelumnya saya infokan dulu nih teman-teman Masing-masing produk ini mengandung dua bahan aktif yang sama Jadi di setiap produk ini ada dua bahan aktif yang sama Yaitu yang pertama ada bird's nest extract Atau ekstrak sarang burung walet Nah ekstrak sarang burung walet ini berasal dari sekresi air liur burung walet Yang biasanya umumnya digunakan sebagai food supplement Karena nutrisinya yang tinggi Dimana mengandung 40% sampai dengan 60% protein 10% sampai dengan 30% karbohidrat Dan 6% sampai dengan 13% sialik asit atau asam silikat Dan juga lebih dari 78 metabolit Seperti misalnya amino asid Seperti aspartic asid Arginine, histidine, leosine, glutamic acid, proline, serine, treonine Dan juga valine Dan juga beberapa mineral Selain itu biasanya selain dimanfaatkan sebagai food supplement Ekstrak sarang burung walet ini juga memiliki manfaat untuk kulit teman-teman Yaitu sebagai anti-inflammasi, anti-aging, dan juga wound healing Nah kemudian dari masing-masing produk ini Selain mengandung ekstrak sarang burung walet Juga mengandung salis silik asid Dimana salis silik asid ini mempunyai kemampuan untuk mengurangi sebum atau minyak Sebagai keratolitik atau memecah keratin Dan juga komedolitik atau menghancurkan komedo Sehingga salis silik asid ini bisa dimanfaatkan untuk masalah acne vulgaris atau jerawat Melasma Kemudian post-inflammatory hyperpigmentasi atau bekas jerawat kehitaman Kemudian masalah-masalah freckless atau bintik-bintik kehitaman Dan juga kerusakan akibat paparan sinar matari Dan adanya kerutan-kerutan halus di wajah bisa menggunakan salis silik asid ini Dimana bahan-bahan salis silik asid ini tidak boleh digunakan pada orang-orang yang memang punya alergi terhadap bahan salis silik Kemudian juga seseorang dengan riwayat dermatitis baik karena bahan piling ataupun bukan Dan juga ada orang-orang dengan infeksi aktif, kanker kulit, dan juga kulit yang terbakar akibat berjemur di sinar matahari Dimana efek samping dari bahan-bahan salis silik asid ini bisa menyebabkan kulit kemerahan, kulit kering Nah, kenapa kulit kering? Karena memang tadi kan bahan salis silik asid ini mampu menghilangkan sebum atau minyak ya teman-teman Jadi kalau digunakan terlalu sering memang akan menyebabkan kulit menjadi kering Dan juga bisa memberikan efek pengelupasan atau eksfoliasi Nah, karena salis silik asid ini punya efek eksfoliasi atau pengelupasan Jadi sebaiknya lakukan dulu uji kepakaan kulit sebelum menggunakan produk ini Penting banget teman-teman Jadi kamu harus lakukan dulu uji kepakaan kulit sebelum menggunakan produknya ya Nah, kemudian yang membedakan dari kelima produk ini Apa saja sih selain masing-masing produk ini ada dua bahan aktif tadi Yaitu ekstrak sarang burung walet dan juga salis silik asid Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya Sebenarnya sebelumnya saya mau kasih tau dulu Urutan penggunaannya itu adalah sesuai dari tinggi dari produk ini Kalau kita lihat sebenarnya kalau di desain ini Sudah bisa menggambarkan urutan penggunaannya teman-teman ya Jadi sebelumnya kamu bisa gunakan sabun mukanya Kemudian kamu bisa setelah mencuci mukaan menggunakan sabun muka Kamu bisa menggunakan face toner Habis menggunakan face toner kamu bisa menggunakan serum Kemudian 15 menit kemudian kamu bisa menggunakan krim malam Dan besoknya kamu bisa menggunakan krim paginya Untuk perlindungan dari sinar matahari Nah, tadi kita lanjutin lagi ya Jadi perbedaan dari kelima produk ini Selain sama-sama memiliki ekstrak sarang burung walet dan juga salis silik asid Dimana yang pertama kita bahas yang pertama dulu ya Yaitu acne treatment facial wash atau sabun muka ini Mengandung ekstrak sarang burung walet, salis silik asid Kemudian yang ketiga mengandung jeju aluvera Dimana ini berfungsi sebagai anti-inflammasi, anti-mikrobial, anti-oksidan, anti-aging Kemudian juga berfungsi untuk melembabkan atau sebagai moisturizer Dan juga memiliki sifat bone healing Kemudian kandungan yang keempat adalah T3 water atau T3 oil atau TTO Ini sebagai antibakterial dan juga antimikroba Ini bisa jadi alternatif lain dari obat-obatan yang memiliki sifat antibakterial yang sama Untuk aturan pakainya menggunakan sabun muka ini Kamu bisa gunakan 2-3 kali sehari Atau lebih jika ada aktivitas berkeringat yang berlebihan Hentikan penggunaannya jika menyebabkan kemerahan atau iritasi ketika digunakan Kemudian yang kedua produk yang kedua ini adalah Agne Treatment Miracle Toner atau face tonernya Terdapat kandungan yang pertama adalah ekstrak sarang burung walet Yang memiliki manfaat sebagai anti-inflammasi, anti-aging dan juga wound healing Kemudian ada juga bahan aktif lain yaitu salicylic acid Ini juga mempunyai kemampuan mengurangi sebum atau minyak sebagai keratolitik Dan juga komedolitik atau menghancurkan komedo Untuk aturan pakainya kamu bisa gunakan setelah mencuci muka Dimana kulit dalam keadaan bersih Kemudian urutan yang ketiga yaitu Agne Treatment Serum atau face serum Jadi di dalam Agne Treatment Serum ini Terdapat bahan aktif ekstrak sarang burung walet Yang memiliki manfaat tadi yaitu sebagai anti-inflammasi, anti-aging dan juga wound healing Selain itu juga terdapat niacinamid Nah dimana niacinamid ini adalah bagian dari vitamin B3 Yang memiliki efek antioksidan Kemudian juga meningkatkan fungsi barier atau proteksi kulit Jadi cocok banget buat kamu yang aktivitasnya berhadapan dengan polusi dan juga paparan sinar matahari Kemudian fungsi bariernya juga bisa melindungi kulit dari kemerahan akibat bahan iritasi Selain itu mengurangi juga garis-garis halus dan kerutan Dan juga mengurangi hiperpigmentasi atau pigment kulit yang gelap Dan juga berupa flag-flag kehitaman Selain itu ada kandungan yang ketiga yaitu adalah salisilic acid Dimana salisilic acid ini memiliki kemampuan mengurangi sebum ataminya Sebagai keratolitik dan juga komedolitik atau menghancurkan komedo Dan kandungan yang keempat ada T3 water atau T3 oil atau TTO Sebagai antibakterial dan juga antimikroba Kemudian yang kelima Agnato Extract Dimana ini adalah ekstrak alami yang terdiri dari Korean Angelica Extract Lotus Leaf, Green Tea Leaf dan juga Guava Leaf Yang memiliki manfaat sebagai antibakterial Yang mampu melawan bakteri penyebab jerawat Seperti Propionibacterium Agnes Dan juga Staphylococcus aureus Dan juga dapat mencegah pertumbuhan jerawat pada kulit wajah Nah aturan pakaiannya kamu bisa gunakan setelah face toner atau setelah sabun muka pada malam hari Karena kandungan bahan aktifnya yang cukup kuat Kamu bisa gunakan atau total di area berjerawat atau bekas jerawat saja dulu teman-teman Kemudian yang keempat ini adalah Agne Treatment Night Cream Atau krim malamnya Dimana ada kandungan bahan aktifnya yaitu ekstrak sarang burung walet Yang memiliki manfaat tadi adalah sebagai anti-inflammasi, anti-aging dan juga wound healing Kemudian ada juga kandungan Centella Asiatica Extract Ini memiliki manfaat sebagai antioksidan, anti-inflammasi, antimikrobial dan juga anti-karsinogenik atau anti-kanker Kemudian ada kandungan yang ketiga yaitu Salicylic Acid Yang punya kemampuan untuk mengurangi sebum atau minyak Kemudian keratolitik dan juga comedolitik atau menghancurkan comedo Kemudian yang keempat ada Aloe Vera Extract Ini sebagai anti-inflammasi atau anti-peradangan Kemudian juga sebagai antimikrobial, antioksidan, anti-aging Kemudian juga sebagai moisturizer yang memiliki sifat melembabkan Dan juga sebagai wound healing Selain itu kandungan yang kelima ada T3 Water atau T3 Oil atau TTO Sebagai antibakterial atau antimikroba Nah aturan pakaiannya ini kamu bisa gunakan sekitar 15 menit setelah menggunakan serum pada malam hari Kemudian urutan yang kelima ada Acne Treatment Day Cream atau krim pagi Dimana pada krim pagi ini ada kandungan bahan aktif yaitu ekstrak serang burung walet Yang memiliki manfaat pada kulit sebagai anti-inflammasi, anti-aging dan juga wound healing Kemudian ada juga kandungan niacinamid Dimana efeknya ini adalah sebagai antioksidan dan juga meningkatkan fungsi barier atau proteksi kulit Dimana fungsi bariernya ini juga bisa melindungi kulit dari kemerahan akibat bahan iritasi Dan juga mengurangi garis-garis halus dan juga kerutan Dan mengurangi hiperpigmentasi atau pigment kulit yang gelap Dan juga flag kehitaman Selain itu pada krim pagi ini juga terdapat salicylic acid yang punya kemampuan mengurangi sebum atau minyak Kemudian juga sebagai keratolitik dan juga komedolitik yang menghancurkan komedon Kemudian yang keempat ada T3 water atau T3 oil atau TTO sebagai antibakterial dan juga antimikroba Dan kandungan yang kelima yang terakhir ada UV filter Dimana ini memiliki manfaat untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet Baik itu UVA maupun UVB Sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya kanker kulit Nah untuk aturan pakenya kamu bisa gunakan setelah mandi pagi hari Tentunya sebelum beraktivitas Kamu bisa hentikan penggunaannya jika kulit kemerahan dan iritasi Nah itu tadi kandungan bahan aktif dan juga bahan alaminya Dan beberapa manfaat dari masing-masing bahan tersebut Benar atau tidaknya kemudian memberikan hasil atau tidak Kamu bisa coba sendiri Tentunya cepat atau lamanya progres ini tergantung dari Masalah kulit dan tingkat keparahan yang kamu alami Penting juga buat kamu untuk lakukan uji kepekaan kulit Sebelum menggunakan produk ini Untuk tahu apakah bahan yang terkandung dalam skincare aros ini Menyebabkan alergi atau tidak di kulit kamu Begitu teman-teman Sekian dulu untuk pembahasan kita tentang rangkaian skincare aros ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Mohon maaf kalau ada kurang atau lebihnya dalam penyampaian Sampai ketemu di video kesehatan kulit estetik lainnya Stay Blowing